Selamat datang di channel Awesome Studio Menyantap makanan lezat tentu sudah menjadi idaman semua orang, terutama bagi para pecinta kuliner. Tidak pedisangkal, apabila seseorang sudah penasaran dengan kuliner khas daerah tertentu, ia tak pernah ragu untuk mengunjungi daerah tersebut, bahkan ke luar negeri sekalipun. Namun, bagaimana nih kalau kita ditawari masakan yang tak pernah kita bayangkan seperti kulitah hidup dan juga embryo bebek rebus? Makanan-makanan ekstrim lainnya mungkin bisa kalian jumpai di beberapa belahan dunia dan juga mungkin kalian jumpai di Indonesia. Penasaran dengan kuliner-kuliner ekstrim dunia yang juga bisa kalian temui di Indonesia? Inilah infonya setelah pesan-pesan berikut ini. Sebelum kita mulai, support terus Awesome Studio dengan like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi. 7. Bondegi, Korea Selatan Jika mendengar kata ulat, pasti membuat sebagian orang geli. Tapi tidak untuk masyarakat Korea, karena ulat yang dimasak ini merupakan ulat sutra. Di sana, ulat sutra direbus dan juga dibumbui sehingga menjadi camilan yang lezat. Camilan ini bisa kalian temukan di street food yang ada di Hongdae maupun Myeongdong. Nah, di Indonesia sendiri sudah banyak yang mencoba masak ulat ini karena ulat sutra dijual bebas di dalam negeri. Sudah banyak yang mengkreasikan ulat sutra ini untuk digoreng dan dimasak sesuai selera. 6. Jingleet, Thailand Thailand dikenal dengan berbagai keunikannya seperti budaya, bahasa, bahkan kulinernya. Salah satu kuliner unik yang dijual di sana ialah jengleet. Jingleet tak lain merupakan belalang yang digoreng lalu dibumbui dengan garam, lada dan juga cabai bubuk. Mungkin kalian sudah sering mendengar makanan ini di Indonesia. Setiap kali mengunjungi Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta, kalian akan mencoba jembilan unik ini di sepanjang jalan. 5. Tietchan, Vietnam Mungkin tidak semua orang bisa mengkonsumsi makanan ini. Pasalnya, Tietchan terbuat dari darah ayam yang dibekukan kemudian dibumbui. Untuk menambah cita rasa, warga sekitar biasanya menambahkan kajang dan seledri sebagai topping. Kalian juga bisa mencumpai makanan ini di berbagai daerah di Indonesia seperti Jogja dan Semarang. Walaupun katanya enak dan bergisi, tetapi tetap saja mengkonsumsi darah terkadang membuat kita ngeri ya. 4. Chris de Grenouille, Perancis Tak hanya Asia mempunyai makanan ekstrim, Eropa juga mempunyai makanan unik, tepatnya di Perancis. Chris de Grenouille adalah makanan berbahan dasar kaki katak yang dimasak dengan saus atau digoreng dengan taburan rempah daun. Tak perlu jauh-jauh, di Indonesia kerap dicumpai masakan dengan bahan katak. Bisa digoreng atau dimasak dengan taujo yang kerap dikenal dengan suike. 3. Olahan buaya di berbagai negara Sebagai hewan amfibi yang mengerikan, ternyata buaya bisa menjadi santapan. Di Vietnam, ada makanan yang disebut jauh-sauh. Jauh-sauh merupakan buaya yang dipanggang lalu dipotong-potong untuk disajikan ke konsumen. Berbeda dengan Australia yang mengolah daging buaya dengan cara diasap dan juga dibembuli dengan bobo khas suku aborigin. Tak ingin kalah, Singapura dan Hong Kong pun punya kuliner ekstrim yang serupa yaitu sup kaki buaya yang disajikan dengan kulit dan kuku buaya. Tak berhenti sampai di situ, Indonesia pun juga ikut menginovasikan daging buaya menjadi sate. Cara memasak sate buaya tak beda dengan sate-sate pada umumnya. Makanan unik ini dapat dicicipi di daerah Samarinda, Kalimantan Tibur. 2. Tikus Bakar Vietnam Selain daerah yang dibekukan, Vietnam juga punya kuliner yang cukup menggelikan. Tikus yang biasanya menjadi hama di Indonesia dibuat makanan oleh masyarakat sekitar Hanoi. Tikus liar ini dibakar dan dimakan begitu saja dengan bentuk yang masih utuh. Walaupun untuk membayangkan saja kita merasa jijik ya, disana masyarakat sudah biasa mengkonsumsi bakaran aneh itu. Jika kalian penasaran dengan rasa tikus bakar ini, kalian tak perlu jauh-jauh ke Vietnam karena di pasar Timohon, Manado, dijajakan juga kuliner tikus bakar dan juga makanan ekstrim lainnya. 1. Paniki Indonesia Makanan terekstrim justru ada di negara sendiri. Indonesia punya paniki. Paniki adalah kelelawar yang dimasak sebelumnya yang telah dipakar supaya bulu-bulunya hilang. Setelah dibakar, hewan malam ini dimasak dengan pumpu santan. Supaya mendapatkan daging yang lebih tebal, kelelawar yang dibuat sebagai makanan ialah kelelawar pemakan buah. Dengan cita rasa uniknya, makanan ini digemari oleh masyarakat Sulawesi Utara. Bagaimana? Tertarik mencoba masakan-masakan ekstrim dunia yang bisa dengan mudah diperoleh di Indonesia? Atau kalian pernah mencicipi masakan ekstrim lainnya yang ada di berbagai daerah? Jangan lupa tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya! Itu saja video kali ini. Jika kalian suka, like dan share video ini ke teman kalian ya. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya. See you in the next video and stay awesome! sub indo by broth3rmax